Selain torpedo bertenaga nuklir Poseidon, sejatinya masih ada jenis torpedo produksi Rusia yang masih dipandang misterius oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat. Meski berstatus torpedo taktis di kaliber standar 533 mm, nama VA-111 Siegfal tak pelak membuat armada Amerika Serikat dan NATO tak bisa tenang. Pasalnya jenis senjata bawah air ini mempunyai keunggulan komparatif yang sangat mengancam. Sementara akses intelijen Amerika Serikat dan Barat masih terbatas atas kemampuan torpedo yang bisa melesat seperti roket tersebut. Awalnya torpedo ini dikembangkan di bawah pemerintahan Soviet, torpedo super kapitasi yang dioperasikan pada awal 1977, memiliki kecepatan lebih dari 200 knot atau 370 km per jam. Torpedo super cepat ini dirancang sedemikian rupa sehingga mereka dapat menhancurkan musuh sebelum sempat meneteksi atau bertindak. Torpedo ini diluncurkan dari tabung torpedo 533 mm dengan kecepatan 50 knot atau 93 km per jam sebelum mencapai kecepatan 200 knot dengan menggunakan pengapian roket berbahan bakar padat. Torpedo ini memiliki panjang 8,2 meter, diameter 533 mm, dan berat total 2,7 ton. Sementara berat gelu ledanya 200 kg yang dapat diisi hulu leda konvensional atau nuklir. Proses super kapitasi dimulai dengan menghasilkan gelembung udara di sekitar hidung torpedo ketika torpedo sikpal bergerak pada kecepatan tinggi. Cairan di sekitar hidung dipaksa dibuat ke samping dan menciptakan zona hampa udara di depannya. Gelembung udara yang terbentuk ini menyebabkan bagian depan torpedo mengalami separasi dari air, menciptakan ruang kosong atau kapitas. Kapitas ini adalah apa yang disebut super kapitas yang memungkinkan torpedo meluncur di atas air tanpa mengalami gesekan besar, yang umumnya dialami oleh torpedo konvensional. Dengan demikian, super kapitas jen pada sikpal menurangi hambatan dan memungkinkan torpedo sikpal bergerak pada kecepatan yang jauh melebihi torpedo lainnya. Kecepatan tinggi ini memungkinkan torpedo mencapai target dengan sangat cepat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran, dan memberikan sedikit waktu bagi target untuk bereaksi atau menghindar. Sikpal bisa menjadi ancaman yang benar-benar nyata bila kapal selam yang meluncurkan torpedo ini berhasil tetap tidak terdeteksi atau tidak dihancurkan sebelum mencapai posisi tembak. Meski super kapitasi mengurangi hambatan dan meningkatkan kecepatan torpedo, torpedo sikpal memiliki keterbatasan jangkauan sejauh 7.000 meter, dan masa pakai baterai yang terbatas karena konsumsi daya yang tinggi saat berada di dalam mode super kapitasi. Karena itu, sikpal lebih cocok digunakan untuk misi jarak dekat dengan tugas khusus, daripada digunakan sebagai solusi serangan torpedo secara umum.